Hai Oster People, ketemu lagi sama aku Sadewo di video tutorial Niaga Oster. Beberapa waktu lalu Kak Awanda udah kasih panduan cara pasang iklan di Facebook di video ini. Gimana? Udah praktek sampai iklannya tayang belum? Buat yang udah, sekarang aku bakalan spill cara membaca data iklan Facebook melalui Facebook Ads Reporting dan Facebook Pixel. Tapi sebelumnya, like dan subscribe channel ini dulu ya. Dan jangan lupa follow semua sosial media Niaga Oster. Siapa tau kalian bakal dapet info-info menarik disana. Kalau udah, yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Pertama, kita akan menggunakan Ads Reporting. Fitur Ads Reporting ini adalah tools bawaan dari Facebook Business Suite. Untuk cara akses fitur Facebook Ads Reporting, Hoster People bisa klik menu All Tools yang ada di pojok kiri atas. Kemudian, scroll ke bawah dan cari menu Ads Reporting yang ada di Group Analyze dan Report. Next, kalian bisa custom pengaturan tampilan data iklan dari waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian, dari Ads Reporting, kalian juga akan mendapatkan tampilan daftar iklan yang sudah dibuat. Contohnya, seperti metrik performa berisi data reach, impressions, dan lain-lain. Dari data tersebut, Hoster People jadi bisa mengevaluasi berhasil atau tidaknya penayangan iklan dengan jauh lebih mudah. Siapa tau bisa jadi strategi tambahan di promosi berikutnya. Untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan Facebook Pixel. Buat Hoster People yang belum familiar sama fitur yang satu ini, Facebook Pixel merupakan kode yang berfungsi untuk memahami performa Facebook Ads. Biasanya, Facebook Pixel terpasang pada header atau halaman dari sebuah website. Secara sederhana, Facebook Pixel bekerja seperti ini, Hoster People. Saat pengunjung datang, berinteraksi, atau melakukan aktivitas pembelian di website, Facebook Pixel akan melaporkannya pada si pemilik website. Selain jadi bisa mempelajari consumer behavior, Hoster People juga jadi punya data-data tambahan untuk kebutuhan remarketing di kemudian hari. Kira-kira penasaran nggak sih sama cara mengukur performa ads lewat Facebook Pixel? Simak langkah-langkah berikut ya! Untuk melakukan setting Facebook Pixel, Hoster People bisa klik menu All Tools yang ada di pojok kiri atas. Kemudian, buka menu Events Manager. Selanjutnya, klik Connect Data Source, lalu pilih platform yang ingin kalian hubungkan. Nah, di sini aku menggunakan contoh web. Klik centang, dilanjutkan dengan klik Connect. Sekarang saatnya kita mulai create pixel dengan cara memasukkan nama pixel terlebih dahulu. Kalau udah, klik Create Pixel, masukkan URL domain kalian, lalu pilih Tick. Di langkah selanjutnya, Hoster People bisa menentukan bagaimana websitemu akan mengumpulkan data dengan menggunakan pixel. Nah, ada dua opsi nih yang bisa kalian pilih. Pertama, ada Conversion API dan Facebook Pixel yang umumnya digunakan untuk mengumpulkan data marketing dari aktivitas web ataupun server. Nantinya, data ini dapat membantu targeting dan optimasi funnel secara lebih dalam. Kedua, ada Pixel Only, yang digunakan untuk mengirimkan data aktivitas yang hanya berasal dari website. Berbeda dengan Conversion API dan Facebook Pixel, data yang terkumpul dari Pixel Only memiliki keturangan dari segi akurasi, akibat ad blocker dan ekstensi browser lainnya. Tapi, hal ini nggak serta-merta menurunkan kualitas Pixel Only ya, Hoster People. Karena, Pixel Only justru bisa mempermudah pemula dalam membaca data. Jadi, di tutorial kali ini, aku saranin kalian untuk pilih Pixel Only. Jangan lupa klik Next ya, setelah selesai milik. Next, Hoster People akan menemukan pilihan untuk memasang pixel code secara manual atau integrasi otomatis ke platform tertentu seperti WordPress, Shopify, Wix, dan lain-lain. Di panduan ini, aku akan memilih manually add pixel code, untuk langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya, Hoster People akan diminta untuk meng-copy dan menyimpan kode pixel dari halaman Events Manager Onboarding seperti ini. Oke, next kita akan menambahkan kode pixel ke dalam website WordPress. Caranya cukup sederhana kok, Hoster People. Kalian tinggal masuk ke dashboard WordPress, klik menu plugins, dan pilih add new. Kalau udah berhasil, masukkan kata kunci insert headers dan footers. Dilanjut dengan klik install now, dan aktifkan plugin. Setelah plugin aktif, kalian bisa masuk ke menu settings, lalu klik insert headers and footers. Salin kode pixel ke dalam script header, dan klik simpan perubahan. Dari sini, Hoster People bisa masuk lagi ke Event Manager Onboarding untuk menyelesaikan pengaturan. Berikutnya, atur data target audience yang ingin kalian kumpulkan dengan mengaktifkan toggle Turn On Automatic Advent Matching. Nantinya, Hoster People akan menerima data berupa nama, email, lokasi, gender, dan masih banyak lagi. Di step ke-6, kita akan menambahkan kode event yang berfungsi untuk memantau interaksi pengunjung di setiap button dalam website. Contohnya, seperti button beli sekarang. Untuk mengetahui interaksi sedetail ini, Hoster People perlu memasukkan kode peristiwa lainnya, dan untuk mengecek jenis-jenis kodenya, langsung aja klik link ini ya. Nah, sekarang Facebook Pixel kalian udah bisa menampilkan performa event sesuai dengan prioritas pilihan. Selamat ya, Hoster People! Sekedar ngingetin aja nih, sebelum set iklan melalui Facebook, pastiin server hosting yang kalian gunakan memiliki kualitas mumpuni, kayak Niaga Hoster. Gak mau kan website tiba-tiba down karena kewalahan nampung trafik dari Facebook Ads? Karena selain punya fitur unggulan seperti Lightspeed Enterprise, Immunify 360, Data Center Tier 4, plus gratis domain dan SSL, produk shared hosting Niaga Hoster, juga punya pilihan paket yang beragam. Mulai dari paket bayi dengan harga mulai dari 10 ribuan per bulan, sampai paket bisnis yang harganya mulai dari 90 ribuan per bulan, semua bisa kalian temukan di sini. Kalau masih kurang yakin, cek aja niagaoster.co.id untuk info lebih lanjutnya. Biar awal taunya makin semangat, aku mau kasih diskon spesial buat hoster people yang mau belanja hosting. Caranya, masukkan kode promo tutorial NH39 pada saat check out, nanti total belanja kalian otomatis bakal kepotong. Jangan tunggu lama-lama ya, nanti kehabisan diskonnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Karena belum bosen, aku juga mau ngingetin sekali lagi untuk like, subscribe, dan follow semua akun sosial media Niaga Hoster biar tahu info paling up to date dari kita. Buat hoster people yang mungkin punya pertanyaan terkait mengukur performa Facebook Ads, kolom komentar selalu terbuka untuk kalian. Tinggalin aja kelu kesannya di situ. Nanti aku bakal bantu jawab. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.